Hacker Bjorka diduga dari Polandia, ini fakta-faktanya. Hacker Bjorka terus jadi sorotan publik setelah aksi hebohnya menyerang dan meretas tiga jenis data rahasia milik Indonesia. Dia juga menyerang langsung ke Menkominfo. Diduga dia berasal dari Polandia. Data-data yang diretas itu diantaranya yakni 150 juta data penduduk Indonesia, data 1,3 miliar pengguna SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny Geppleit, dan data surat rahasia bin ke Presiden Joko Widodo. Siapa sosok Bjorka? Ini fakta-fakta Bjorka Hacker yang meretas data-data penduduk dan pejabat Indonesia seperti dilansir suara Cong. Satu, diduga berasal dari Polandia. Berdasarkan laman Twitter Borkanis yang menyematkan lokasi, ia diduga berdomisili di Warsawa, Polandia. Namun belum diketahui secara pasti apakah lokasi tersebut valid atau tidak. Dua, bocorkan data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Baru-baru ini, Hacker Bjorka diduga berhasil membocorkan data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Geppleit. Data-data tersebut mencakup nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, identitas keluarga, golongan darah, dan lain sebagainya. Saat membocorkan data tersebut, Bjorka juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Johnny Geppleit. Ia menuliskan, Happy Birthday Johnny Johnny S. Papa. Tiga, mengunggah dan menjual data di Brecet 2. Bjorka menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman Brecet 2. Ia tak langsung memberikan semua data tetapi untuk membuktikan keasliannya, Bjorka membocorkan judul surat dan beberapa sampel agar pelanggannya percaya dengan data yang ia miliki. Harga yang ditetapkan pun cukup tinggi. Ia menetapkan harga hingga mencapai Rp 70-an juta. Empat, meretas surat pribadi bin ke Presiden Jokowi. Jorka diduga berhasil mendapatkan data surat-surat rahasia milik Badan Intelijen Negara yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Surat tersebut mencakup nama surat, nomor surat, tanggal surat, dan lain sebagainya. Lima, menjual data pribadi penduduk Indonesia dari KPU. Jorka diduga menjual sebanyak 150 juta data pribadi penduduk Indonesia. Data tersebut diduga berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Data itu mencakup nama, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat lengkap, jenis kelamin, status disabilitas, dan lain sebagainya. Enam, saling serang dengan Menteri Kominfo. Jorka menuliskan, stop being idiot, dalam situs brecet 2. Ungkapan tersebut berarti, berhenti menjadi idiot. Unggahan tersebut menanggapi pesan Johny Geplet yang mengatakan, kalau bisa, jangan menyerang. Demikian, enam fakta-fakta Jorka. Jorka telah bergabung dalam penjualan data ilegal sejak 9 Agustus 2022 dan mengunggah file yang diperjual belikan yang berisi identitas rahasia.